Di informasi lainnya, Dimas Kanjang taat pribadi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang oleh Polda Jawa Timur. Sementara itu, 16 orang dipanggil untuk dimintai keterangan. Selain sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap dua pengikut Dimas Kanjang, saat ini Dimas Kanjang taat pribadi juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, 16 orang asal Probolinggo juga dipanggil oleh Polda Jawa Timur. Sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait jual, beli, dan gadai sejumlah aset Dimas Kanjang, seperti tanah, sawah, dan minimarket. Hasil dari pendataan Polda Jawa Timur, dua pekan lalu polisi mengamankan 24 aset milik Padepokan Dimas Kanjang yang diduga merupakan hasil kejahatan selama Dimas Kanjang berada di Padepokan. Kini ke-24 aset tersebut telah disita dan diamankan Polda Jawa Timur guna proses penyidikan.